Terima kasih telah menonton. 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 Bapak ini ada air pandan, air pandan ini ngebantu Bapak ngebuang energi-energi yang negatif dalam muka Bapak dan biarkan ketika air tersebut disentuhin ke muka Bapak itu biarkan energi itu negatifnya keluar. Bapak boleh sentuhin ke muka? Cuci muka gitu? Ke Bapak sama daun-daunnya. Apa daun-daunnya? Kemukain Bapak. Oh oke. Yang banyak Pak. Biar stabil. Ini biar gak emosional ya. Oke. Udah selesai. Bapak lihat kesini. Oke. Rokan yang terjadi ketika Bapak melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan membuat mata Bapak lebih fokus dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga. Lebih tenang, lebih nyaman ketika Bapak melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan biarkan aroma dari daun pandan tersebut membuat Bapak mukanya lebih tenang dan tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih nyaman dan lebih rileks. Satu, lebih tenang. Dua, lebih nyaman. Tetap buka matanya. Tetap pertahankan posisi badannya seperti sekarang. Dan tiga, apapun yang Bapak rasakan nanti setiap siapapun yang bertanya sama Bapak Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut. Dengan sejujurnya tanpa ada sesuatu pun yang Bapak sembunyikan dan biarkan itu menjadi realita. Akses kembali masa lalu membuat Bapak lebih tenang ketika bercerita. Satu, dua, dan tiga. Ya, Pak. Tadi Arwi bilang akses kembali masa lalu. Saya jadi penasaran nih sama masa lalunya Bapak itu seperti apa sih? Bapak emosien banget ya kan? Pernah ada kesalahan apa yang Bapak buat atau gimana? Soal masa lalu Bapak boleh diceritain suaranya yang kencang Pak. Lurus ke depan aja Pak. Iya, saya sering dibully sama teman-teman Pak. Bapak sering dibully sama teman-teman. Iya. Kenapa bisa begitu Pak? Ya, saya orang tidak mampu-mampu Pak. Oke. Orang tidak mampu dibully sama teman-teman. Dan sebenarnya saya malu Pak ceritanya. Gak apa-apa, malu kenapa Pak? Cerita aja Pak suaranya yang kencang. Cerita aja Bapak suaranya yang kencang, Bapak dibully. Terus? Kebetulan waktu itu istri saya lagi keluar kota Pak. Sebentar, saya minta mic boleh. Bapaknya suaranya. Cek. Pegang, pegang langsung. Oke, sekarang saya mau tahu masa lalunya Bapak pernah dibully atau gimana Pak? Silahkan. Dibullynya kenapa Pak? Ya, saya dulu masih kecil. Masih sekolah, sering dibully sama teman-teman. Kenapa gitu Pak? Ya, karena saya orang tidak punya Pak. Dan... Waktu itu juga istri saya lagi keluar kota Pak. Dan saya lihat anak-anak saya. Karena dia terlalu dekat. Biar saya pegang. Biar... Karena anak saya terlalu dekat sama saya, terlalu manja. Anak Bapak yang mana nih? Dini? Ini Pak yang pertama, Dini. Terlalu dekat terus? Terlalu dekat dan terlalu manja Pak. Dan saya juga... Dan saya juga... Ya, namanya laki-laki. Iya... Saya juga... Dan saya... Ini kejadiannya sekali atau berkali-kali? Sudah berulang kali Pak. Sudah berulang kali? Sudah berulang kali? Iya Pak. Bapak, tapi Bapak tahu nggak kondisi Dini sekarang sakit kejiwaannya? Ya, saya sih tahu. Tapi karena... Saya menutupin aib ini juga... Iya, dia yang gila. Iya... Ini orang gila. Bapak tahu Dini punya pacar nggak saat itu? Enggak. Bapak tahunya Dini nggak tahu kalau Dini punya pacar? Belum tahu. Tahunya Risma aja. Gila. Risma tahu nggak kalau Dini punya pacar? Gila sih. Aku nggak pernah tahu kalau Dini punya pacar. Gila sih. Ibu... Ibu tahu nggak kalau Dini punya pacar? Saya nggak pernah ketemu di pacarnya. Oke, ini boleh disadarin dulu, Bapaknya. Bi, tolong Bi. Wah. Anak sendiri boleh dilihat. kejar kejar ikut 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 oke saya mau nanti papa apa nggak ada bapanya udah nggak ada disini-sini oh my god Rizna saya jadi penasaran ibu sabar ya ibu ya saya jadi penasaran Rizna ini sebenarnya tahu nggak sama kejadian ini apa jangan-jangan tadi kamu meminta bapak supaya tidak direlaksasi karena kamu tahu fakta sebenarnya kamu tahu kamu tahu kenapa kamu nggak bilang aku cuma bagian jaga perasaan ibu aku cuma begini karena kenapa kamu nggak cerita kamu jahat kamu jahat kamu jahat kamu jahat saya oke oke sebentar 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 ibu sebentar Oke Rizna ini kan keluarga kamu sendiri kenapa kamu nggak ngasih tahu ibu kamu apa jangan-jangan kamu juga pernah mengalami hal-hal yang sama dengan Dini oke aku tuh pengen jaga perasaan ibu jaga perasaan apa itu tandanya kamu gak jaga perasaan kakak kamu sendiri ibu kamu sendiri ibu maaf kamu jahat kamu jahat ibu gak percaya sama kamu oke 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 baik baik tenangin dulu tenangin dulu kita lanjutkan ngobrolnya nih nanti ya masalah keluarga ini nanti oh my god tapi Rizna saya pengen tahu ini ada dua orang laki-laki yang tadi sudah berusaha untuk mendapatkan hati kamu di acara ini ya ada Fajar dan juga ada Yasa gimana jadi Rizna kira-kira sama dua orang ini kamu sukanya sama Mas Yasa kamu memilih Yasa Yasa sini Yasa Yasa Rizna tuh gak ada apa-apanya loh ini ada masalah keluarganya tahan dulu lah Yasa gimana kamu kamu dipilih Rizna kayaknya suka sama kamu dari mulai tes buka kelapa dari ke mulai kamu direlaksasi kayaknya kamu lumayan lempeng buat dia dan kamu tinggi sesuaian kriterianya dan kamu bisa nerima di apa adanya bener gak kayak gitu kamu mau ya saya suka juga sama setelah semua ngeliat drama-drama yang terjadi sama keluarganya enggak apa-apa nih masa lalu biar jadi masa lalu masa lalu biar ibu-ibu ini ibu udah memaafkan Rizna Arista boleh disini coba akhirnya di episode gue juga disini dengan Rizna eh eh Kak Dini Kak Dini Kak Dini udah 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 saya ini saya ini saya ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya ini tolong dipegang nanti di jagain oke coba saya minta Yasa dan juga Rizna saling pandang sal jangan kaku sayang pangke kan ibu kering saling pandang saling pegang tangan pegang tangan Iya Arby gimana energi mereka kalau menjadi couple Oke kalau Yasa sih orangnya emang bisa ngebuat orang lain nyaman sementara pasangannya ini butuh sesok yang buat ngomong dia Oh gitu jadi Riznanya butuh di emong biasanya bisa mengemong wow momongan hahaha baik selamat untuk Yasa dan juga Rizna terima kasih boleh ke atas baik akhirnya ya iya ibu-ibu boleh ikut Kak Dini Kak Dini Kak Dini ini di jagain Kak Dini